Hai semuanya, perkenalkan saya dari kelompok 5. Sebelum saya menceritakan kisah yang begitu seram dan sangat horor pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Yang ini teman saya bernama Hamdiah dengan nim 118270023. Hai Hamdiah! Nah, kalau yang ini teman aku namanya Yanti dengan nim 118270056. Nah, kalau yang di foto satu ini namanya Faradisa Tinita Rina. Nimnya 118270098. Wow, gayanya keren abis. Nah, kalau di foto satu ini temanku namanya Deborah. Nimnya 118270084. Nah, kalau yang satu ini teman aku namanya Dina. Nimnya 118270019. Nah, di foto terakhir ini teman aku yang paling unyu-unyu kecil imut. Namanya Novi Alma Agustin. Nimnya 118270008. Oh iya, maaf ya, aku jadi lupa perkenalan. Nama aku sendiri, Angelia Penita Perlenti dengan nim 118270006. Nah, kalau tadi udah perkenalan, sekarang saya akan menceritakan tentang kasus pembunuhan berantai manicures. Di tahun 1996, tanggal 15 September, seorang warga tidak sengaja menemukan korban pertama dari kasus ini, yaitu seorang siswa SMP yang berinisial A, yang diketahui usianya 14 tahun 2 bulan. Namun, siswa yang ditemukan tersebut tidak bernyawa dengan keadaan tanpa busana dan tubuh bagian atas mulai membusuk. Bagian bawahnya masih utuh di tempat pembunuhan air yang tertutup kardus. Setelah ditelusuri, anak tersebut sudah dilaporkan hilang sejak 2 bulan sebelumnya oleh kedua rantuanya, yaitu pada 14 Juli 1996. Jenis anak tersebut kemudian diidentifikasi oleh tim forensik. Dan hasil forensik menyatakan, tidak ada tanda-tanda kekerasan maupun pemerkosaan pada korban. Tetapi, seragam korban dan nemtek korban pada setiap buku dan barang lain dihilangkan. Akhirnya, tim forensik berhasil mengidentifikasi bahwa terdapat luka kecil di bagian kepala, yang menyebabkan jenazah ini cepat membusuk. Pada jenazah, kuku tangan dan kaki korban ditemukan cat kuku berwarna merah, yang diakini oleh orang tuanya bahwa anak tersebut tidak pernah mengecat kukunya. Dan anehnya, tidak ada petunjuk DNA dari si pelaku. Dan ternyata, jenazah itu ditemukan 6 km dari rumahnya. Oh iya, satu lagi. Ternyata, korban tersebut kukunya sudah dipotong menjadi rapi sebelum diberi cat kuku berwarna merah. Pada tanggal 28 Oktober 1996, ditemukan korban kedua yaitu seorang mahasiswi. Pada mahasiswi tersebut, ditemukan cat kuku merah yang sama dengan kasus pertama, dan terdapat luka fisik memar di pipi yang merupakan tanda perlawanan korban. Dan terdapat juga bekas cekikan di leher yang sudah berwarna biru atau memar. Pada korban juga tidak terdapat DNA si pelaku. Setelah itu, pada tanggal 12 Desember 1996, ditemukan wanita muda 24 tahun, yang diduga sama seperti di kasus pertama yaitu terdapat cat kuku merah, dan juga bekas cekikan di leher dan bagian kuku juga sudah dipotong rapi. Pada korban ketiga ini, tim forensik berhasil menemukan petunjuk DNA pelaku yang berasal dari sperma. Dua hari setelahnya, ditemukan kembali wanita 23 tahun dengan kasus yang sama yaitu terdapat cat kuku merah, dan juga terdapat DNA dari si pelaku. Haduh, lagi-lagi si pelaku menandai korban dengan cat kuku merah. Kasus tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi terus berlanjut. Pada tanggal 10 Januari 1997, ditemukan wanita 34 tahun dengan identifikasi yang sama yaitu cat kuku merah, dan juga tidak terdapat DNA dari si pelaku. Dan pada tanggal 2 Mei 1997, wanita 26 tahun ditemukan dengan spesifikasi yang sama yaitu cat kuku merah, dan juga tidak terdapat DNA dari si pelaku. Belum selesai polisi dan tim forensik melakukan penyelidikan dan juga menganalisis, namun terdapat lagi korban wanita 28 tahun di tahun 1998 dengan spesifikasi cat kuku merah, dan juga tidak terdapat DNA si pelaku. Setahun setelahnya, ditemukan kembali wanita 29 tahun dengan kasus yang sama seperti sebelumnya, yaitu cat kuku merah, dan juga terdapat bekas cekikan di bagian leher. Namun, pada korban ini, tim forensik berhasil menemukan salah satu jejak dari DNA si pelaku. Tim forensik menemukan darah yang menempel di bagian bawah kuku korban. Setelah diteliti lebih lanjut, darah tersebut bukan berasal dari korban, dan tim menganalisis bahwa adanya kemungkinan pelaku melakukan kontak fisik sehingga korban melakukan perlindungan diri atau bentuk perlawanan, dan darah pelaku menempel pada jari korban. Setelah itu terjadi lagi dan terulang kembali, di tahun 2002, yaitu terdapat wanita 32 tahun dengan cat kuku merah yang sama seperti sebelumnya, dan terdapat juga bekas cekikan di leher. Setelah itu, polisi sempat menangkap pelaku, tetapi karena alibi pelaku yang sangat kuat dan juga kurangnya bukti konkret, maka pelaku dilepaskan kembali. Pada tahun 2002, terdapat juga korban wanita 19 tahun. Tetapi, korban berhasil kabur dan melukai pelaku di bagian langan kiri. Namun, kejadian itu tidak diketahui oleh polisi, karena korban tidak melapor dan begitu ketakutan. Setelah pembunuhan terakhir, pada tanggal 24 Juni 2002, pembunuhan pun terhenti. Alasan pelaku tidak diketahui. Tetapi, pada kasus pembunuhan ini terdapat kesamaan ciri pada korban, yaitu terdapat cat kuku merah yang sama pada setiap korban. Setelah diidentifikasi oleh tim forensik, dari semua jenis dan merek cat kuku yang tersebar di pasaran juga toko-toko, tidak ada satupun kandungan yang sama dengan cat kuku yang dipakaikan pada setiap korban. Namun, ada satu toko yang mengatakan pada satu hari sebelum kejadian pertama, salah satu pegawai mengatakan bahwa terdapat seorang pria yang membeli cat kuku berwarna merah dengan jumlah yang sangat banyak. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa ciri-ciri pria tersebut, yaitu berkulit putih bersih, kurus, dan memiliki tinggi sekitar 175 cm. Tetapi, pegawai tersebut tidak memperhatikan wajahnya karena keadaan toko yang akan tutup. Kasus ini berakhir dengan hasil buntu, karena tidak mendapatkan hasil dan bukti yang cukup. Pada tahun itu, CCTV belum sebanyak sekarang, dan nota pembelian masih manual pencatatannya sehingga pelaku sulit terdeteksi. 15 tahun berlalu, kasus tertutup dengan tidak berhasil ditemukannya pelaku. Pada pertahangan tahun 2017, muncul kasus serupa dengan rincian yang sama seperti dengan kasus sebelumnya. Polisi sempat menduga dan menilai bahwa pembunuh ini merupakan peniru, tetapi setelah muncul kesamaan yang sangat besar, polisi menyimpulkan bahwa pembunuhan dilakukan oleh orang yang sama. Rincian dari beritanya adalah sebagai berikut. Pada tahun 2017 ini terungkap berita bahwa korban semuanya adalah wanita, dan juga memiliki kasus yang sama, yaitu terdapat cat kuku merah. Kasus pada tahun 2017 ini, tim forensik mengidentifikasi dan menemukan DNA pelaku yang berasal di rambut pada korban wanita 23 tahun. DNA dari pelaku ditemukan juga pada daerah yang berada di sepatu korban wanita 25 tahun, yaitu kasir sebuah toko. Setelah tim forensik mengidentifikasi dan menganalisis, tim forensik melaporkan kepada polisi bahwa barang milik korban yang hilang ditemukan pada korban selanjutnya, seperti anting kiri pada korban wanita 23 tahun ditemukan di dalam mulut korban wanita 20 tahun, setelah korban sebelumnya. Dan sepatu korban wanita 20 tahun ditemukan pada korban selanjutnya, yaitu wanita 25 tahun. Polisi menduga pelaku sengaja melakukannya, dan pelaku menunjukkan bahwa ia adalah orang yang sama. Setelah muncul kasus terbaru dari tahun 2017 ini, terdapat satu saksi yang mengatakan bahwa ia merupakan salah satu korban dari 15 tahun lalu, yang berhasil lolos dan selamat. Tetapi ia tidak berani melaporkan kepada polisi sebelumnya, karena terlalu takut terhadap pelaku, dan pelaku juga mengetahui identitas dari korban serta alamat dari korban. Jadi, apakah benar saudari merupakan salah satu korban sekaligus saksi dari 15 tahun lalu yang berhasil lolos dan juga selamat? Iya, Bapak benar. Saya merupakan salah satu korban dari 15 tahun yang lalu, di saat umur saya 19 tahun. Namun, saya tidak melaporkan kepada polisi karena saya begitu takut. Waktu itu, saya tidak pikir panjang. Saya hanya sibuk berlari di kabur, dan juga saya berhasil melukai pelaku di bagian langan kirinya. Waktu itu, saya takut sekali. Lalu, saya pergi ke ahli hipnoterapi untuk mengingat 15 tahun yang lalu. Tapi, saat kejadian di situ, saya benar-benar tidak tahu harus perbuat apa selain kabur. Dan pada saat kejadian itu, saya melihat wajahnya, dan saya masih ingat persis seperti apa bentuk dan ciri-ciri wajahnya. Wah, baiklah. Jika saudari masih mengingat bentuk dan ciri-ciri muka dari pelaku, apakah saudari siap untuk menggambarkan sketsa pelaku bersama dengan ahli sketsa dari tim kami? Iya, Pak. Tentunya, saya sangat bersedia. Saya ingin kasus ini cepat selesai dan terungkap. Ciri-ciri dari pelaku yaitu kulitnya putih, bersih, mirip dengan penderita albino. Kemudian kurus, dan memiliki warna mata yang putih, bersih, dan iris kecoklatan. Kuku tangannya mengkilap seperti di manicure, dengan cat kuku bening. Kemudian tingginya itu sekitar 175 cm. Baiklah, kalau begitu. Kami akan melaporkannya kepada tim ahli sketsa kami, dan terima kasih juga atas laporannya. Begitu saya mendapatkan sketsanya dari tim ahli sketsa kami, kami akan segera memproses kasus ini sampai selesai. Wih, serang juga ya. Jadi, setelah sketsa tersebut berhasil didapatkan dan diklarifikasi tepat oleh korban sekaligus saksi, polisi menyebarkan berita melalui media. Keesokan harinya, polisi mendapatkan telpon dari salah satu pekerja bengkel, dan menyatakan bahwa sketsa gambarnya mirip sekali dengan pegawai bengkel di tempat ia bekerja. Ia juga mengatakan bahwa orang tersebut memiliki kulit bersih dan halus seperti wanita, dan seringkali membawa baju ganti dan mandi sebelum pulang kerja. Pekerja ini juga memberitahu alamat si pelaku. Polisi pun bergegas datang bersama tim forensik dengan membawa surat izin penahanan. Setelah sampai, polisi pun mengamankan pelaku dan menggeledah seisi rumahnya. Saat penggeledahan, polisi menemukan ruang bawah tanah, dan tim forensik segera menyemprotkan luminol pada ruangan. Ternyata, banyak sekali sidik jari. Selain itu, terdapat juga potongan kuku yang dimasukkan ke dalam botol vial. Terdapat juga cat kuku merah yang digunakan untuk menandai korban. Dan kalian tahu nggak sih, kenapa cat kuku merah itu tidak sama seperti dengan toko dan juga pasaran? Kalian bisa tebak nggak? Coba tebak ya. Ayo tebak! Dikasih waktu 1 menit ya. Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar. Oh iya, masih ada nih pertanyaan buat kalian. Apa sih sebenarnya motif pelaku dari kasus pembunuhan berantai ini? Dan mengapa pelaku selalu menandai korban dengan cat kuku merah? Sertakan alasannya ya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!